Halo Gadgeteers, banyak banget ya smartphone-smartphone yang di luar sana yang nggak masuk resmi ke Indonesia. Contohnya kayak misalnya Deli Driver gue, Pixel 6 Pro ini. Tapi kita selalu mencoba mencari smartphone-smartphone ini bahkan ke seluruh pojok dunia ya, karena kita memang true gadget enthusiast. Nah, tapi dari dulu gue tuh nggak pernah membayangkan bahwa kita akan beli sampai ke China untuk sebuah smartphone dari Vivo. Karena yang keren-keren, yang paling-paling keren justru nggak masuk resmi ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, top-of-the-line X-series-nya Vivo itu kan keren-keren banget ya. Termasuk yang Vivo IQ ini, handphone gaming-nya. IQ 9 Pro ini menurut kami adalah handphone gaming yang all-rounder banget. Oke, mari kita mulai. Jadi, seperti direction video-video K2G tahun ini, kita bakalan hanya membahas hal-hal yang truly penting dibahas ya, dari sebuah smartphone. Yang lainnya bakal kita bahas singkat aja. Yang pertama soal performance. Snapdragon 8 Gen 1. Karakternya memang masih mirip dengan Snapdragon 888 sebelumnya. Kencang, tapi juga generate lumayan banyak panas. Tapi, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada improvement yang cukup berarti di tahun ini. Dari beberapa smartphone Snapdragon 8 Gen 1 yang kita pernah coba, jadi dia tetap ada throttling, karena untuk mitigasi panas. Tapi, ketika throttling pun, speed-nya tetap kencang. Begitu juga dengan di IQ 9 Pro ini. Vendor sih secara umum punya dua pilihan ya. Pilihan ya tentu tergantung jenis HP-nya. Kalau misalnya casual flagship ya, probably mereka akan ngambil jalan throttling. Sedangkan kalau buat handphone-handphone gaming, ya mereka bakalan gas terus. Nah, kalau dari tes 3DMark, Wildlife Stress Test, IQ 9 Pro ini adalah yang paling gas terus. Stabilitasnya mencapai 80% kira-kira, dan suhunya sampai 50 derajat. Kalau di Mi 12 itu, itu stabilitasnya cuma sekitar di bawah 50%, tapi memang suhunya itu terjaga. Ya, nggak terjaga banget sih, sampai 47 derajat juga. Nah, kebayangkan lah ya, kira-kira flagship phone, kalau pakai Snapdragon 8 Gen 1, sama gaming phone, kalau pakai Snapdragon 8 Gen 1, bakalan seperti apa? Jadi, kalau begitu caranya, men. Artinya dari semua Snapdragon 8 Gen 1 yang udah kita pernah coba, so far IQ 9 Pro ini ya, yang berhasil memaksimalkan performa dengan mengorbankan sedikit suhu yang lebih tinggi. Dan ini tentu ada andil dari 3D Paper Chamber Cooling System yang lebih advance yang dipakai di handphone ini. Dipakai main Genshin Impact Man, dengan mode performa balance, ya dia bakalan total agresif. Suhu luar dalamnya, kalau kita cek, kurang lebih sekitar 40 derajat. Performanya emang turun, tapi FPS-nya itu dapat kurang lebih 40-50. Kalau kita gas ke Monster Mode, dia emang lebih panas. FPS-nya dapat lebih stabil, tapi ya nggak. 60 stay. So far dari yang kita lihat, memang tetap ya, phone makers masih belum berani yang namanya ngelepasin ketika gaming beneran, yang ngelepasin performance sampai gaspol gitu buat gaming beneran. Cuman berani di benchmark doang. Lagi sikon seperti sekarang, yang paling pas belanja secara online. Duduk manis di rumah, tinggal tunggu barang sampai. Kami semua di K2G, pada saat di luar pandemi aja doyan belanja online, apalagi sekarang. Nah, satu aplikasi yang selalu jadi andalan kami, adalah Shopback. Aplikasi ini bisa ngasih cashback, buat setiap transaksi belanja online yang kita lakukan di merchant dan e-commerce yang ada di Shopback. Banyak banget pilihan e-commerce-nya. Sampai e-commerce travel aja juga ada. By the way, lihat nih, saldo gue dari hasil belanja via Shopback. Intinya belanja online jadi lebih hemat dan caranya nggak susah sama sekali. Cuma perlu nambah satu jurus aja. Mulai dari Shopback. Coba deh, kalian download aplikasi Shopback, link-nya ada di deskripsi. Dan yang pasti, register dulu. Caranya, tiap kali kalian mau belanja, jangan langsung masuk ke aplikasi e-commerce pilihan kalian. Masuk dulu ke aplikasi Shopback. Nanti, ada banyak sekali opsi merchant dan partner e-commerce-nya. Hampir semuanya ada. Misalnya, Tokopedia atau Lazare deh yang paling umum. Pilih aja salah satu, udah deh, belanja kayak normal aja abis itu. Cari barang yang mau dibeli dan bayar. Nanti, kalau transaksinya udah berhasil terverifikasi, cashback-nya otomatis masuk ke akun Shopback kita. Nggak cuma itu doang, cashback-nya bisa dicairin loh ke rekening kita atau redeem jadi pulsa. Mantap! Belanja online udah pasti untung lewat Shopback. Tapi, perlu dicatat. Ada syarat dan ketentuannya. Jangan lupa dibaca. FYI, tiap bulannya banyak promo menarik di Shopback dengan ekstra cashback yang lebih besar. Nih! tech smartphone gaming udah nggak bisa lagi nih. Dibilang jadi alasan ngasih smartphone dengan kamera jelek. Buktinya adalah di iQui 9 Pro ini. Kamera dari X-series-nya, karakter utamanya dibawa ke iQui 9 Pro ini. Total kameranya ada 3. Kamera utamanya itu 50MP, pakai sensor Samsung GN5. Terus, kamera ultrawide-nya 50MP juga. Dengan FOV-nya itu 190.000 men. Terus, ada juga yang terakhir lensa TV 16MP yang bisa dipakai nge-zoom 2,5 kali optical. Balik ke depan, kamera depannya 16MP. Hasil kameranya, buat yang udah tahu hasil kameranya Vivo X70 series maupun X60 series udah familiar lah dengan karakternya. Mateng, enak dilihat, punya processing jauh dari kata natural, punya detail yang setajam silet, pokoknya nggak kayak handphone-handphone gaming pada umumnya. Mantap! Ini berlaku sampe foto di indoor sekalipun. By the way, saking miripnya, kekurangan-kekurangan dari Vivo X series juga dibawa ke sini. Contohnya, seperti adanya cahaya surgawi di sekeliling objek. Kalau Moto Extreme Backlight. Ultra-wide-nya seru, mirip dengan OnePlus 10 Pro kemarin, FOV-nya 150 derajat juga, dan bisa Moto ala-ala GoPro gitu dengan distorsi yang nggak dibenerin. Yang FOV lebih wajar tetap ada. Relax. Minusnya, kadang warna suka beda dengan main camera. Oh iya, lensa ini juga dipakai ya buat foto makro. Dan hasilnya keren. Telefotonya bagus, kualitas gambarnya nggak jomplang. Dengan kamera utama, hasil selfie-nya di good lighting sih kekurangan dari kameranya sejauh ini adalah night mode yang secara warna sering melenceng kalau terlalu gelap. Sayang, padahal detailnya masih keluar. Di kondisi gelap, tapi masih ada cahaya sih fine. Oh iya, kamera selfie-nya juga nggak ada night mode-nya nih. Mungkin Vivo belum bisa nih mengatasi night mode yang bikin kita kayak bedakan gitu. Seperti di X60 dan 70 series. Video 4K 60 fps-nya stabil. iyalah, ada gimbal-nya gitu loh. Tapi secara image quality gue merasa terlalu kontras ya. Shadows-nya tuh pekat banget. Nah cuman ya, seperti biasa lah ya. Kamera depannya masih mentok di 1080p 30 fps. Nah kalau ini mode dual view. Ya udah cukup sering sih, ada di beberapa smartphone ya. Ya nggak apa-apa lah kita tes aja. Jadi pakai kamera belakang dan depan secara bersamaan. Overall cukup ditweak sedikit lagi software-nya. Udah bakalan bagus banget nih kameranya untuk sebuah smartphone yang jualan utamanya gaming. Udah penasaran sama iQ 9 Pro? Langsung aja cek ke Tokopedia-nya Apple 3. Link udah gue taruh di deskripsi. Ngomongin soal desain ya, menurut kami berdua ini fix ya. Jadi handphone gaming yang paling keren lagi-lagi ini subjektif. Tapi kami berdua tuh pengen handphone gaming tuh look-nya nggak mengintimidasi gitu ya. Bener-bener kayak handphone casual. Tapi yang penting dalamnya itu gaming banget. Jadi kalau lo perhatiin ya, setiap detail tuh diperhatiin banget di desain iQ ini. Nah by the way, unit kita tuh yang BMW Motor Sport. Men, ini kalau dari jauh kelihatan kayak Mi 11 Ultra nggak sih? Kalau nggak ada stripes-nya gitu. Mirip banget kan? Terus kalau lo perhatiin ya, detail frame sekitar modul kameranya bikin modul kameranya semakin menantang. Walaupun ya sejujurnya ya, menurut gue rada aneh ngeliat space nganggur hitam gitu. Nggak ada gunanya di sebelah kanan ya. Kalau di Mi 11 Ultra kan itu jadi second screen-nya dia. Ini sih di X-Pen begini, lewat kameranya ya cuma buat alasan estetika aja. Tapi gue pribadi sih suka ya. Seperti biasa, kita berdua suka banget sama handphone kalau atas bawahnya itu flat seperti ini. ngasih kesan yang profesional dan elegan. Lalu handphone ini di tangan juga terasa cukup berat menurut kita. Tapi solid ya rasanya jadinya ya. Kalau ada satu kritik dari kita berdua soal design adalah soal stripes-nya yang kali ini berasa ngambang. Karena antara tekstur body dengan tekstur stripes-nya tuh ada beda gitu. Jadi rada-rada ngambang. Kayak stiker lah. Kayak stiker ketempelan gitu. Kalau yang tahun lalu itu kayaknya lebih seamless aja menurut gue. By the way, ini depan belakang udah pake Gorilla Glass ya. Terus kalau kalian mau varian yang kulit itu pilihnya yang warna orange. Dan jangan lupa dari paket pembelian kita udah dapet silicon case dengan motif yang sama. Oke, rest of the phone-nya. Kita bahas singkat aja. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak kompromi dibandingkan dengan smartphone gaming yang lain. Sebagai contoh, layarnya udah Super AMOLED E5 yang udah LTPO. Generasi terkini. Resolusinya QHD+. Proteksi layarnya udah pake Gorilla Glass Victus. Nah, anehnya nih mungkin ini mudah-mudahan bisa di-fix via software update ya. Tapi untuk soal touch response-nya kayak kalau kita nge-tap biasa sih enak-enak aja. Tapi kalau kita mirip-mirip gitu berasa ada sedikit delay sepersekian detik. Speakernya udah stereo. Suaranya kenceng tapi tipis. Kemudian di dalamnya ada baterai juga 4700 mAh ditantem dengan charger 120 Watt yang diklaim bisa nge-charge dalam waktu kurang lebih 20 menit dari 0 sampai dengan 100%. Terus jangan lupa, men. Dia juga support wireless charging sampai 50 Watt dengan charger yang mendukung. Lanjut ke jeroan lainnya. RAM-nya udah 12 GB dengan internal storage 256 yang udah UFS 3.1. Nah, ini satu lagi nih yang cukup menarik di sini. Untuk fingerprint sensornya udah pake 3D Sonic Max fingerprint sensor yang cepet, akurat, dan yang penting area touch-nya ya bisa diatur di size-nya. Betul. Kita bisa gedein atau kecilin. Terus, bisa juga pake dua jari untuk verifikasi online payment. Origin OS by default adalah skin yang dipake di Vivo iQ 9 Pro ini. Kami sih suka ya sama look-nya yang fresh one. Pertanyaan kami, buat global kapan nih dililis? oke, jadi itu adalah review singkat dari kami untuk iQ 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 9 Pro dari 8 Pro 7 Pro kita udah selalu bilang kita suka 8 Pro itu especially gue suka banget. Nah, sekarang begitu nyobain yang 9 Pro itu lebih suka lagi. jadi cuma satu yang gue wondering ya memang kapan ya mau dibawa resmi ke Indonesia oleh Vivo? Menurut gue nggak usah takut ya. Soalnya gini, yang resmi di Indonesia smartphone gaming itu cuma dikit kan? Jadi menurut gue mereka masih punya kesempatan untuk meng-grab kue ya? Iya, meng-grab kue itu. Dan terus kalau gue perhatiin juga dari grup BBK ini Vivo, Oppo, Realme itu kan mereka nggak jualan smartphone gaming sama sekali kan? Not yet di Indonesia dan memang cuma si iQ ini di global juga. Dan menurut gue logis banget kalau mereka berani bawa ini ke Indonesia karena memang ini truly, truly, truly smartphone gaming yang bagus dan bisa dijadiin daily driver tanpa kompromis-kompromis yang berarti. Dan emang kita udah lama denger selentingannya bahwa Vivo iQ bakalan masuk ke semika Indonesia tapi sampai sekarang sudah waktu berlalu sekian lama masih belum ada realisasinya. Ya, nunggu momen aja kali ya. Mudah-mudahan sih tahun ini. Tapi menurut gue mereka nggak bakalan masukin ini sebelum mereka masukin seri X-series yang plus-nya gitu loh. Iya, lebih make sense mereka masukin X80 Pro Plus duluan ya dibandingin yang ini. Ya, ini dari segala inti Vivo iQ 9 Pro adalah handphone gaming yang bagus minim kompromis. Vivo, kita tunggu kedatangannya di Tanah Agar Tercinta Indonesia. Oke, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa. Gue Satish and this is K2G. Tunggu rancun-rancun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.